Hai assalamualaikum YouTube Selamat datang kembali di channel saya ya kan kali ini saya kedatangan satu paket ini produk lama ya sebenarnya karena rilisnya sekitar tahun 2020 tapi menurut saya untuk harga dan fiturnya ini terbilang selain langkah juga cukup bisa bersaing ya dengan smartwatch sekarang ya mungkin minusnya hanya kelengkapan sensor ya oke temani saya saya unboxing dulu ya baik ini dia unitnya Xiaomi Amazfit Bip S ini varian ketiga ya jadi Bip itu ada jenis Bip ya ada Amazfit Bip kemudian Bip S dan Bip Lite ya Nah untuk Bip S sendiri ini rilis sekitar tahun 2020 seingat saya pokoknya sebelum pandemi ya packagingnya seperti ini ini saya belum tahu ini apakah produk lama mengingat usianya sudah empat tahun ya tapi saya lihat di deskripsi seller mengatakan ini baru ya kita lihat dulu sekeliling boxnya dominasi warna putih kemudian ada motif pelangi seperti ini Hai nih kelihatannya masih tersekel ya Hai sekolahnya Oke ini ini resmi ya ada ah kok tulisannya Bip S Lite ya Hai ingat saya pesan yang Bip S begitu hanya garansi resmi Hai ini kenapa tulisannya Bip S ya Hai kayak gini dia penampakannya ini adalah Xiaomi Bip S yang warna pink kebetulan saya beli ini untuk istri ya karena yang lama itu dia warna hitam Hai seperti ini Hai nanti kita cek lagi lebih detail ya dapat buku petunjuk Hai kemudian dapat kabel charger-nya seperti ini ini belum magnetik ya kita lihat detailnya dulu kan jadi strapnya ini dari silikon ini memang kelihatannya baru ya untuk tombol powernya dia ada motif putih di tengah sekelilingnya hitam begini ya cukup unik hanya ini lebih cocok untuk agen-agan atau agenwati begitu ya yang perempuan ya kita kretek dulu eh layarnya ini transaktif ya jadi semakin dia kena cahaya dia akan semakin bersinar dan tahan lama ya karena Amazfit saya itu tahan hampir dua bulan ya penggunaan casual ya Oke kita coba nyalakan dengan satu-satunya tombol power ini Hai nampaknya habis ya baterainya kan ini modelnya cepit jadi kalau agen-agan charge ya dia belum magnetik ini sudah kelihatan ada beberapa pilihan bahasa Hai coba kita lihat ya Hai apakah ada bahasa Indonesia kelihatannya sih tidak ada ya bahasa Indonesia Hai ini kelihatan ya kan ini bahasanya asing kecuali bahasa Oh ada bahasa Indonesia ternyata Oke baik langsung kita coba ini untuk tampilan awal nah karena kan bisa simak ini saat saya gunakan ya jadi layarnya ini transaktif untuk UI nya juga lebih fresh ya daripada yang biasa kita lihat kalau dari atas kebawah ada toggle seperti ini untuk kunci kemudian untuk player untuk kecerahan dan dnd ya kemudian kalau dari bawah ke atas untuk notif kalau dari kiri ke kanan seperti ini ini untuk info cuaca dan ini bisa gerak seperti ini ya untuk update-nya Nah untuk tombol powernya ini fungsinya seperti ini jadi bisa langsung untuk mengecek kita coba untuk detak jantung ya sambil kita lihat ke menyalaikan Hai kenyataan ya Hai Oke kita coba lihat akurasinya ya kalau dibandingkan dengan smartwatch yang baru sekarang mungkin lebih update ya soal fitur ya tapi kalau untuk fitur-fitur basic saya pikir ini masih bisa digunakan khususnya untuk agar-agar yang memang hobi untuk olahraga tapi agak malas untuk selalu mencas smartwatch nya ini bisa tahan kalau yang punya saya biasa itu sampai dua bulan yang lebih dari 30 harian lah pokoknya ya oke masih bisa dan ada simpulannya ini santai begitu ya untuk status seperti ini Hai ini untuk mode-modenya kalau tidak salah ini ada 10 mode olahraga ya Hai nih kalau dimulai seperti ini kalau berhenti di tahan kemudian stop ini ada cuaca alarm kompas ini yang saya suka Hai dia ada fitur kompas ke arah utara karena depan saya itu arah utara Hai seingat saya ada fitur altimeter ya untuk mengukur ketinggian jadi kalau agar-agar hiking ini bisa dilihat ya berapa ketinggian tempat agar-agar begitu aplikasinya sendiri dia juga cukup lumayan lengkap kan Hai terutama di masanya ya jadi agar-agar bisa custom watch face nya ini gratis Hai ya cuman kalau dibandingkan dengan yang terbaru sekarang mungkin ya dari segi UI atau tampilan yang lebih bervariasi dan lebih bagus ya tapi kalau secara basic saya pikir Amazfit bit-s ini masih cukup bisa digunakan khususnya untuk eh hal-hal yang function ya memang sesuai dengan fungsinya mungkin itu kan unboxing dan tes mengenai Amazfit bit-s yang saya beli di harga 400.000 di 2024 ini menurut agar-agar bagaimana apa ada yang punya pengalaman yang sama atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya link pembelian juga saya letakkan di deskripsi video terima kasih untuk agar-agar yang sudah menonton sampai habis seperti biasa untuk agar-agar yang belum sholat silahkan sholat kita akan berkembang lagi di video saya berikutnya Bagaikan Assalamualaikum